Selamat menikmati Tidak sadar atau sudah bangun Mohon pencerahannya Yang pertama Sebenarnya Yang bisa menjadikan Kita bangun Pagi Itu adalah niat tulus kita Selama kita itu niatnya tulus Tidak pakai alarm pun Itu bisa Mungkin kita semuanya Pernah Punya rencana Mau safar Maik kereta api Kereta apinya tiketnya Jam 4 pagi Tanpa alarm Insya Allah itu bangun jam 2 Bangun jam 3 Tanpa alarm Tanpa ada yang bangunkan Kenapa kok bisa Azamnya kuat Keinginannya kuat Makanya Allah juga mengatakan Dan orang yang berjahat bersungguh-sungguh Dalam usaha kami Dalam usaha Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan memimpin jalan Untuk mencapainya Ketika kita sudah benar-benar Benar-benar ingin Tekat kita kuat Dan jujur Dalam niat Artinya niat jujur itu Hati dengan perbuatan Itu sama Dan juga motivasi kita Untuk salat subhanahu wa ta'ala Itu benar-benar kuat Itu insya Allah akan Sangat mudah Itu yang pertama Yang paling kuat adalah Keimanan kita Dan juga keinginan kita Kejujuran niat kita Untuk salat subhanahu wa ta'ala Di masjid Kalau itu gak ada Susah Meskipun Allah Meskipun orang tua Bangun kan Itu semuanya gak Mempan Yang miskipun Alhamdulillah itu sudah berusaha Namun Yang paling penting itu adalah Niat kita Butuh Lebih dahulu sebelum salat Bertikir Sebelum salat Namun sebelum tidur Dan perlu agar dibangunkan juga Di pagi hari Insya Allah Itu akan Mempermudah Atau kalau tetap susah Sekali-kali Apa namanya Tidur di masjid Atau Tidur di lingkungan Apa namanya Sama tempat-tempat Yang pasti salat Di masjid Kalau Allah Maksudnya singkat Misalkan Atau daurah Yang ada nginepnya Misalkan Karena memang terkadang Sebagian manusia Itu sebenarnya Keinginan ibadah itu ada Khususnya ketika orang lain Bukan karena ria Bukan karena ria Tapi Terbangunnya motivasi itu Ketika ada Teman Yang ngajak Ketika melihat teman Orang baca Al-Quran Coba misalkan Antum gak pernah Baca Al-Quran Masuk ke masjid Semuanya megah Kira-kira Berani Enggak berani Ya pun karena Masa Tidak enak juga Awalnya Enggak enak Seperti itu Makanya Butuh lingkungan juga Seperti itu Cari kos Misalkan Yang temennya Pasti ke masjid Yang suka Mengingatkan Atau Yang minta orang tuanya Untuk Nyiram Air Misalkan Tapi tetap Kembali kepada Niat Kalau niatnya Enggak ada Enggak kuat Malah marah-marah Ketika diingatkan